Rukun sholat Rukun sholat adalah tindakan-tindakan yang harus dikerjakan saat mengerjakan sholat. Rukun sholat tidak boleh gugur ketika sedang mendirikan sholat, baik karena tidak tahu, sengaja, atau lupa. Artinya, rukun sholat harus dilaksanakan semuanya. Berikut ini adalah rukun-rukun sholat disertai penjelasannya. 1. Berdiri bagi yang mampu Sholat dikerjakan dengan gerakan-gerakan tertentu dan dimulai dengan berdiri bagi yang mampu. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Artinya, sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dengan tidur menyamping. 2. Mengucap niat Niat mendirikan sholat, bisa diucapkan cukup di dalam hati, berniat sholat tidak disyariatkan untuk dilafaskan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya balasan untuk masing-masing orang tergantung dari apa yang ia niatkan. 3. Takbiratul Ihram Takbiratul Ihram adalah takbir pembuka dengan mengucapkan kalimat Allah Allah Akbar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda. Artinya, kunci sholat adalah bersuci, pembukannya adalah takbir, dan penyudahnya adalah salam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat takbiratul Ihram diantaranya. I. Harus benar-benar memperhatikan panjang pendeknya bacaan takbir. D. Takbir harus dilafalkan dengan lidah. Maksudnya, diucapkan secara lisan, bukan di dalam hati. S. Posisi tubuh berdiri tegak sempurna dengan tidak boleh kondong. D. Diucapkan dengan lirih, baik saat sholat sendiri maupun saat menjadi makmum. Saat sholat berjamal, sang imam mengucap takbir dengan suara yang bisa didengar oleh makmumnya. 4. Membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat sholat Membaca surah Al-Fatihah secara berurutan yang dilakukan setiap rakaatnya. Tanpa membaca surah Al-Fatihah, sholat menjadi tidak sah. Rasulullah bersabda, artinya, tidak ada sholat atau artinya tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jika sholat fardu dilakukan secara sendiri, wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ketika menjadi makmum dalam sholat-sholat yang bacaannya dipelankan, atau sholat zuhur dan asar, juga diwajibkan membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Saat menjadi makmum dalam sholat yang bacaannya dikeraskan, atau sholat maghrib, dan subuh maka makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Karena sudah terwakili oleh bacaan imam, makmum bisa hanya menyimak bacaan imam. Baru pada rakaat selanjutnya, makmum diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dengan liri. 5. Rukun sholat berikutnya adalah Melakukan Gerakan Rukuk, yakni gerakan membungkukkan badan yang dilakukan setelah berdiri, atau membaca Al-Fatihah, dan surat atau ayat dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Buhari disebutkan, artinya, Kemudian rukuklah, hingga engkau rukuk dalam keadaan tenang. Saat rukuk posisi badan dibungkukkan, hingga tulang punggung, leher, dan kepala lurus sejajar dengan punggung. Kedua lutut tegakan atau tidak melengkung, jari-jari tangan mencengkeram lutut, dan pandangan mata tertuju ke tempat sujuk. Posisi dan gerakan tersebut dilakukan secara tumak nina, yaitu tenang sejenak. 6. Iktidal dan tumak nina Iktidal adalah bangun dari rukuk dan berdiri sempurna. Rasulullah SAW bersabda, artinya, Kemudian bangunlah hingga berdiri tegak. Para ulama berbeda pendapat mengenai posisi tangan saat iktidal. Sebagian berpendapat posisi tangan bersedekat, sebagian yang lain berpendapat tangan dalam posisi irsan, atau dilepas, atau tidak sedekat. Pendapat yang lebih kuat dan banyak dianut adalah posisi tangan ketika iktidal yaitu irsan, atau dilepas, atau tidak sedekat dan tumak nina, yaitu diam sejenak saat berdiri sempurna. 7. Sujud dua kali dalam satu rakaat dan tumak nina. Rukun sholat yang selanjutnya sujud. Sebagai rukun sholat, maka harus melakukan sujud, sebab meninggalkannya, atau melakukannya dengan tidak memenuhi syarat-syaratnya menjadikan sholat tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, Artinya, kemudian sujudlah hingga kamu sujud dengan tenang. Sebagai mana dicontohkan Nabi Shololohu alaihi wasalam sujud dilakukan dengan melibatkan tujuh bagian anggota badan, yaitu dua telapak tangan, dua lutut kaki, dua ujung kaki, dan ujung hidung, dan dahi. Hal tersebut juga disebutkan oleh Syah Salim bin Sumair al-Hadramil dalam kitabnya Safinatun Naja menyebutkan bahwa ada tujuh syarat yang harus dipenuhi ketika seorang bersujud dalam sholatnya. Ketujuh syarat tersebut adalah bersujud di atas tujuh anggota badan, kening atau dahi dalam keadaan terbuka, bertumpu pada kepala. Jatuhnya badan bukan untuk selain sujud, tidak bersujud di atas sesuatu yang dapat bergerak sebab kirakannya orang yang sholat. Tubuh bagian bawah diangkat lebih tinggi dari tubuh bagian atas, dan tumat nina. Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan, yakni dahi termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya, telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, dan ujung kaki kanan dan kiri. Saat bersujud orang yang melakukannya, harus disertai dengan tumat nina, yakni sikap terdiam tenang dengan waktu minimal selama mengucapkan kalimat tasbid saat sujud. Dengan arti lain, waktu paling cepat melakukan sujud adalah selama orang mengucapkan kalimat tasbid. Delapan, duduk di antara dua sujud dan tumat nina. Rukun sholat berikutnya adalah duduk yang dilakukan di antara dua gerakan sujud. Duduk di antara dua sujud harus dilakukan dengan tumat nina. Duduk adalah posisi memohon doa kepada Allah dengan berdiam sejenak, sehingga cukup untuk membaca doa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut. Artinya, kemudian bangunlah hingga kamu duduk dengan tenang. Duduk di antara dua sujud disebut juga iftirasi, yakni posisi kaki kiri diduduki dan kaki kanan tegak lurus ke arah belakang. Posisi punggung saat duduk di antara dua sujud harus tegak sempurna dan tidak boleh kondom. Kedua tangan berada di atas paha, dan posisi siku tidak melebar melebihi paha. 9. Tashahud akhir dan duduk tashahud. Rukun sholat yang selanjutnya adalah tashahud akhir. Jika sholat yang dikerjakan hanya memiliki satu tashahud, seperti sholat subur, sholat witir, maka duduk tashahud akhir dilakukan dengan posisi iftirasi. Kata caranya sama seperti duduk di antara dua sujud. Jika sholat yang dikerjakan memiliki dua tashahud, seperti sholat zuhur, atau sholat wajib empat rakaat lainnya, atau sholat maghrib, maka duduk tashahud akhir dilakukan dengan posisi tawaruk. Duduk tawaruk dilakukan dengan cara pantat diletakkan di tanah. Telapak kaki kanan ditegakkan, dan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Kedua tangan berada di atas paha, dan posisi siku tidak melebar melebihi paha. Dianjurkan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan ke arah kiblat dari awal duduk tashahud. Cara mengacungkan jari telunjuk, sama dengan mengacungkan jari telunjuk, ketika tashahud awal sedang memiringkan kepala saat tashahud akhir. Sebenarnya tidak ada anjuran untuk memiringkan kepala. Oleh sebab itu, memiringkan kepala ketika tashahud akhir termasuk kekeliruan ketika tashahud. Berbeda jika kepala miring ini terjadi, karena pengaruh posisi tubuh yang tidak simetris seimbang. 10. Membaca tashahud akhir Berikut bacaan pada saat duduk tashahud akhir. 11. Membaca solawat Nabi Setelah melafalkan bacaan tashahud akhir, dilanjutkan dengan bersolawat Nabi, berikut lafalnya. 12. Salam Rukun solat yang berikutnya, yalah salam. Salam dilakukan dengan cara menolehkan wajah ke kanan seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi dan kemudian dilanjutkan menoleh ke arah kiri. Sebagai mana dipaparkan dalam sebuah riwayat berikut, dari Al-Komah bin Hu'ayyuh, dari bapaknya, ia berkata, Aku solat bersama Nabi Shololohu alaihi wasalam, maka beliau membaca selam ke sebelah kanan atau menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi dan ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi 13. Tertib Yang dimaksud tertib, yaitu urut dalam melaksanakan semua rukun yang ada. Solat harus dilakukan secara runtut. Mulai dari tabbiratul iram hingga salam. Solat tidak boleh dikerjakan dengan gerakan yang tidak berurutan, sebab akan membuat solatnya batal dan tidak sah. Nabi Muhammad Shololohu alaihi wasalam mengerjakan solat dengan tertib, sebab itu tertib menjadi salah satu rukun dalam solat. Sehingga mengerjakan solat harus mendahulukan yang harus didahulukan, serta mengakhirkan yang harus diakhirkan. Kalau sengaja mengubah tertib dengan mendahulukan rukun fili, misalnya sujud sebelum rukun, maka solatnya batal. Selain itu, tertib juga berlaku untuk gerakan atau bacaan suna. Misalnya membaca surah dalam Al-Quran sesudah surah Al-Fatiha, membaca doa sesudah tashahud dan bersolawat. Hal itu merupakan syarat diperhitungkannya pengerjaan suna dalam solat. Hal-hal yang membatalkan solat. Terdapat beberapa hal-hal yang bisa membatalkan solat jika dilakukan sehingga solat tidak salah dan harus mengulanginya lagi. Berikut ininya hal-hal yang membatalkan solat. Satu, berhadas besar atau kecil. Dua, makan dan minum dengan sengaja. Tiga, berbicara dengan sengaja. Empat, meninggalkan salah satu rukun solat atau syarat solat. Lima, banyak melakukan gerakan. Enam, tertawa. Tujuh, tidak berulutan dalam pelaksanaan solat. Delapan, aurat terbuka secara sengaja. Sembilan, tidak menghadap qiblat tetapi dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dan, sepuluh, mendahului imam saat solat berjamaah.